Banyak doktrin-doktrin yang dilakukan para hapaib yang menyesatkan. Mereka berusaha membodoh-bodohi kita. Kalau panjangan percaya, ya kepangkatan. Salah satunya, mari kita lihat seperti video ini. Alhamdulillah Indonesia merupakan negara yang insya Allah dengan anak cucu Nabi Muhammad SAW terbesar di dunia. Tidak ada yang lebih banyak di Indonesia terbesar di dunia. Bangsa ini akan aman, bangsa ini akan sejahtera, bangsa ini akan makmur selama anak cucu Nabi Muhammad SAW. Tidak diganggu, tidak diusik, dimuliakan, dicintai, disayangi. Karena apa? Ada doa dari kakeknya, pemimpin kita semua. Baginda Muhammad SAW. Nah, tapi kalau sudah mulai gaya, Habib kok seperti itu? Nah ini, santri gaya. Umat Islam mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi, mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Video tadi, oknum tersebut ingin mendoktrin kita, ingin memodoh-modohi kita, agar kita semua ini, pribumi harus mencintai Habib. Pertaya kepada Habib, menghormati Habib, memuliakan Habib. Namun, ada tuh yang paling parah. Dengan lantangnya, dengan aroganya, siapapun, pribumi yang berani mengkritisi Habib, dikatakannya adalah iblis. Kira-kira panjangan semuanya, tersinggung tidak itu dengan kata-kata tadi. Ini kepablasan ini menurut si mba, keterlaluan ini. Congkak ini, songong ini namanya. Tidak tahu adab. Kalau si mba kata kan, bangsat. Iblis, ya yang ngomong sendiri itu. Karena sifat iblis itu, ingin menang sendiri. Tidak mau mendengar masukan. Tidak mau dikutakatik. Tidak mau dikritisi, dan lain-lain. Kalau di pemerintahan, itu namanya diktator. Ya, pemaksaan. Siapapun juga, tidak usah perlu ngemis-ngemis untuk dihormati. Kalau memang menunjukkan sikap akhlak yang baik, tentunya kita akan menghormati dengan sendirinya. Apalagi bangsa kita ini kan, bangsa yang ramah, religius, dengan sendirinya. Tapi dengan congkaknya, mengatakan kalau siapapun yang mengkritisi, yang dimaksud itu adalah beribumi, ya kita-kita ya. Kita ini adalah iblis. Saya tegaskan, bahwa iblis yang sesungguhnya adalah yang ngomong tadi. Ataupun mungkin kelompoknya. Mestinya, panjelenan, mendengar hal-hal yang seperti ini, juga tersinggung. Punya harga diri bangsa. Kita ini bangsa merdeka, kok. Ada orang datang dengan songongnya, mau menginjak-ginjak kita semuanya, dengan hal yang apapun, ya. Mengatasnamakan agama. Tapi kalau mengejak-gejak diri bangsa, apa kita mesti diam saja? Oknum yang seperti ini, ini yang harus kita usir, kita pulangkan saja. Setidaknya, panjelenan, berusaha untuk supaya kelompok orang-orang yang seperti ini, jangan menjadi besar. Dengan cara, jangan mengikuti. Jangan mendengarkan omongannya. Kalau ada kegiatan, pengajian, dan sebagainya, ada orang-orang yang seperti ini, tidak usah datang. Atau kita mengadakan kegiatan pengajian, juga tidak usah kita undang. Tadi dikatakan, Indonesia bisa segera makmur, karena banyaknya keturunan dari Nabi. Membual itu. Itu omongan yang kata gila hormat tadi. Tapi, doktrin-doktin yang mereka lakukan seperti itu, yang tujuannya memodohi kita-kita ini, mungkin saja punya agenda yang besar. Kita semua harus bisa mencernak, harus mengerti tujuannya, jangan cuma karena agama, mana itu sudah dipolitisisasi, kebanyakan hanya menurut saja, nanti kalau kelompok mereka sudah besar, mereka banyak pengikutnya, penyelidikan semua yang akan rugi. penyelidikan akan dijadikan, jongosnya atau pelayannya, entah itu berapa tahun lagi, anak keturunan kita yang akan menanggungnya kemungkinan, kalau mereka sudah meracai di negeri kita ini. Indonesia, agama Islam itu sudah masuk, sejak zaman dari dulu, bukan dari mereka-mereka yang baru datang tadi, yang ngomong saya nak bodohnya. Dan, kalau tentang agama, itu kita tidak perlu mendewakan orangnya, karena ajarannya yang harus kita ikuti. simpah lihat, sekarang-sekarang ini memang banyak doktrin-doktrin, banyak pemudaan-pemudaan yang dilakukan oleh Habib, ini sudah merasa rela, kita semua harus bangkit, jangan percaya begitu saja, nanti penyelidikan akan kecolongan, dengan dalai apapun, yang namanya kita sebagai bawahan, harus menuruti apa gendang mereka, musipun dengan jalan apapun, dengan jalan doktrin, pembodohan, mengatasnamakan agama, pastinya kita akan dijadikan pelayanan. Dan kalau begini, penyelidikan tidak menyadari, mereka semakin besar, pendukung yang banyak, kita akan terjadah yang berikutnya. Kasian anak keturunan kita. Negeri ini akan dicaploh kembali oleh pendatang. Disinilah simpah mengingatkan kepada panjirah semuanya, harus waspada, apalagi seorang imigran, seorang pendatang yang sudah berani dengan harukannya, mengatakan kita ini iblis, kalau diberani mengkritisi. Itu kan kebabrasan namanya. Pemerintah saatnya harus dikritisi kok, apalagi ini tidak mau dikritisi. emang apa mereka, siapa mereka, mata perang ini namanya. Bila mana betul-betul, tindakannya, sudah kelewat, apa boleh buat ini nanti. Sekali lagi simpah mengharapkan kepada panjirah semuanya, hal-hal yang seperti ini. Jangan kita diamkan. Apalagi panjirah mengikuti dan tunduk, menjadi kelompok mereka. Ini suatu kesalahan yang besar. Kita harus mandiri. Jangan dibawa ke siapapun. Kita belajar agama, bukan mendebakan orangnya. Ajaranya, ilmunya yang harus kita ambil, bukan mendebakan orangnya. Sekali lagi, video ini, simpah membuat pernyataan, jangan arokkanlah terhadap peribumi. Nanti kalau peribumi ini ngamuk, kelompok panjirah, setidaknya orang-orang yang tidak tahu menahu, dari golongan panjirah, ikut menanggung akibatnya. Dan kami semuanya, sebagai bangsa yang berhadap, siapapun yang menunjukkan akhlak yang baik, kesanturannya, otomatis kita juga menghormatinya. Tapi kalau ada seseorang, yang menunjukkan dengan aroganya, menginjak-ginjak harga diri bangsa, tentunya kita semuanya tidak akan tinggal diam. Dan untuk para pemuda-pemuda bangsa, yang kita ikuti adalah acaranya, bukan menewakan orangnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.